Oleh karena Bapak Ibu, Ayah Buna Insya Allah SWT, bagaimana agar kita bisa menemukan rasa di dalam doa? Maka setidaknya ada beberapa hal. Maka pada saat kita berbincang mesra dalam doa kita, yakinilah kita sedang berdialoh, berbincang mesra dengan zat yang maha mencintai, dan selalu menanti hambanya kembali. Kurang apa sayangnya Allah? Tiap hari kita buat dosa, tapi kita tidak pernah diberhentikan untuk dapetin nikmatnya. Dan Allah bahkan lebih senang ketika hambanya kembali daripada seorang musafir yang kehilangan perbekalan berikut dengan tunggangannya. Kemudian ketemu lagi sampai dia salah nyemput. Bahkan ketika kita hari ini berdoa, bermincang mesra dengan zat yang maha tahu segala isi hati, makanya doa itu bukan cuma mohon maaf, sekedar hafalan, tapi perasakan. Dan bagaimana doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa yang dicantai Rasulullah, kita maknanya. Selain daripada doa-doa yang nanti akhirnya kita mengeluarkannya dengan bahasa hati. Dan menemukan rasa di dalam doa, berbincang mesra dengan zat. Yang maha kuasa melepas segala susah dan memberikan solusi.